Pak Adi itu sosok seorang suami idaman. Pak Adi dia tak ada sedih. Dia yakin dengan apa yang dibuat. Apapun yang dikerjakan dia yakin. Dia tak akan pernah bersedih. Semangat bajanya oke gitu. Dia jarang lah kalau buat aku kesal jarang. Tapi dia tuh orangnya lucu. Lalu buat apa? Bahasa Melayu nya kelakar lah orangnya lucu. Dia suka menghabiskan masa dengan suami dan anak-anak di rumah. Kalau boring dia akan bercerita. Pas tu happy lah anak-anak dia pun suka nak dengar dia tuh. Dia pandai nak buat apa? Jadi teman bagi anak-anak dia. Jadi saya tuh bertindak di atas kesedihan mereka itu kan. Gimana ya di situ saya mula memasak lagi tuh. Sekurang-kurangnya pasal saya tahu dorang ini memang suka masakan saya dulu kan. Nah jadi mungkin sebulan sekali saya usahakan masak kan. Makanya anak-anak tak pernah merasa kekurangan lah kalau dalam tuh. Tak tahulah hati dia macam mana. Tapi aku rasa dia happy aja. Tak adalah dia. Wih daddy tak ada lauk. Tak adalah dia macam itu. Daddy akan buat benda yang sedikit tuh menjadi makanan yang wow lah gitu. Orang akan sukalah. Everything gonna be alright. Everything gonna be okay. Tidak pernah menyesal dengan apapun yang saya lakukan. Jadi orang kampung tu gak percaya ni. Gak ada yang percaya seorang pun kan. Jadi perasaan ini membuatkan gimana ya. Rasa tidak puas hati yang baik kan. Jadi saya gak apa-apa. Akan sampai satu hari nanti saya bisa membuktikan saya bisa masakan. Saya Suhaidi Jema'an berusia 41 tahun berasal dari Paryangan. Saya bekerja sebagai petani cantik. Hari ini saya akan masak bebek. Sama dengan pergerak kentang. Dihidangkan bersama anyang. Sampai jumpa.